Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya mas John Rosok elektronik oke sahabat-sahabat rosok yang berbahagia video kali ini saya masih membahas tentang seputar RAM ya teman-teman jadi kemarin ada yang bertanya kepada saya untuk RAM grid A dan grid B itu yang dimaksud dengan SD RAM dan DDR itu seperti apa bentuknya dan SD RAM dan DDR itu ada di komputer apa saja gitu ya jadi dua pertanyaan itu akan saya jawab dalam video ini ya teman-teman jadi pertanyaan pertama SD RAM dan DDR itu bedanya dan bentuknya seperti apa itu akan saya tunjukkan dulu ya jadi ini sudah saya pisah-pisah ya teman-teman ini sudah saya pisah-pisah untuk yang SD RAM itu ada di sebelah kiri dan untuk DDR1 itu ada di sebelah kanan oke oke langsung saya tunjukkan seperti apa bedanya ya untuk DDR1 untuk SD RAM dan DDR1 itu untuk IC sama ya ini yang kiri dan yang kanan ini adalah sama IC nya kemudian apa bedanya ya bedanya disini teman-teman kalau SD RAM itu lubangnya ini ada dua ya teman-teman ini ini ada lubang dua ini satu dua nah ini bedanya jadi ini semua berlubang dua karena ini adalah SD RAM ini semua lubangnya dua ya kawan-kawan untuk DDR1 ini lubangnya satu ya teman-teman jadi ini lubangnya satu untuk IC sama panjang ini semuanya berlubang satu sudah paham ya teman-teman ya bedanya seperti apa ternyata cuma ada di lubang kemudian pertanyaan yang kedua SD RAM itu terdapat di komputer apa dan DDR1 itu ada di komputer apa jadi kalau SD RAM SD RAM itu ya teman-teman ya itu biasanya dia ada di pentium 1 sampai pentium 3 ya teman-teman jadi umumnya itu ada di pentium 1 sampai pentium 3 ini yang saya ketahui tapi SD RAM itu juga pernah ada itu ada di pentium 4 cuma jarang jadi mungkin itu buat peralian ya jadi SD RAM masih dipasang di pentium 4 tapi memang ada tapi yang banyak itu di pentium 1 dan pentium pentium 1, pentium 2, pentium 3 pentium 4 juga ada sebenarnya tapi jarang juga ada tapi jarang jadi kemudian untuk DDR1 itu dia ada di komputer pentium 4 ya teman-teman untuk pentium 1, 2, dan 3 itu setahu saya tidak menggunakan DDR1 tapi dia ada di pentium 4 kemudian di pentium dual core untuk DDR1 kemudian untuk ukuran ukurannya itu juga beda beda teman-teman ya untuk SD RAM itu maksimal dari yang saya tahu itu adalah 512 ya teman-teman ya jadi untuk SD RAM itu ukuran tertingginya 524 jadi mulai yang terkecil itu 32 MB kemudian 64 terus kemudian 128 coba ini kita lihat langsung ini ukurannya berapa ini untuk terlihat biasanya ukurannya itu 32 64 256 mentok 512 teman-teman untuk ukuran SD RAM nah ini teman-teman ada ukurannya ini ini 256 ini 256 MB ini 256 MB terus untuk DDR1 itu ukurannya paling tinggi 1 GB ya teman-teman itu paling tinggi 1 GB itu yang saya tahu paling kecil kalau tidak salah itu 256 paling kecil paling kecil 256 kemudian paling besar itu 1 GB 1 GB itu sudah paling besar itu pun zaman dulu juara 1 GB itu harganya saya itu pernah mengalami untuk harga hidupnya itu berapa ya 100 ribu atau berapa itu lupa oke teman-teman semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya SD RAM itu seperti apa ukurannya berapa bedanya dengan DDR1 itu apa semoga video saya ini sedikit menambah pengetahuan buat teman-teman yang mungkin belum tahu oke terima kasih sudah menonton video saya ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati